Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam siang untuk kita semua. Dekan-dekan sekalian, pada hari ini Bapak Kapolri bersama dengan Menteri BUMN menyerahkan biasiswa kepada Putra Putri Polri yang berprestasi. Hari ini diserahkan biasiswa kepada 876 Putra Putri Polri yang berprestasi, di mana mereka sekarang sedang menuju pendidikan D3 dan S1. D3 ini untuk minimal semester 3, maksimalnya semester 4, kemudian untuk PES 1-nya itu minimal semester 3, maksimalnya semester 7. Mereka dianggap berprestasi karena persyaratan yang menerima biasiswa ini, indeks prestasi kumulatifnya minimal 3,0. Kemudian biasiswa berupa tabungan sebesar 5 juta rupiah. Tentunya biasiswa yang diberikan ini menjadi motivasi bagi tanggota Polri untuk bekerja secara optimal, karena dengan pemberian daripada biasiswa ini, anggota Polri merasa betul-betul mendapat perhatian yang lebih besar dari pemerintah. Tentunya kita harapkan, Polri mengharapkan, terus biasiswa ini bisa diberikan tiap tahun kepada Putra Putri Anggota Polri yang berprestasi. Itu untuk kegiatan Bapak Kapolri bersama dengan Menteri BUMN di Mabes Polri. Ini yang kedua ya, tahun 2020 sudah dilakukan dan ini yang kedua tahun 2020. Tentunya Polri berharap tahun-tahun berikutnya tetap ada perhatian kepada Putra Putri Polri yang berprestasi tersebut. Itu meningkat ya, dibandingkan pada tahun 2020. Itu ada peningkatan. Dan sekarang 2021 sebanyak 876 Putra Putri Polri yang berdapat biasiswa tersebut. Peligatannya, sejabytes yang kecilnya Bapakinta, Mba ini akan membentuk dengan Tunibur Campbatt nutzen barang bergibat ke BUMN di Menteri BUMN di Jaman Bumsim everywhere. Bceduk BUMN di Jaman Bumbun berusaha selalu ada pemerintah tersebut tersebut merupakan sesuatu yang sangat berguna untuk kelanjutan pendidikan putra putri kami baik di tingkat D3 maupun di strata 1. Jadi itu memang dilakukan penangkapan baik di subsel maupun di subsel dan kata-kata juga bisa memaklumi belum banyak yang bisa disampaikan karena Densus masih bekerja nanti apabila sudah tuntas tugas-tugas yang dilaksanakan Densus sehubungan dengan penangkapan di Sumatera Selatan dan di Sulawesi Selatan nanti disampaikan untuk sementara itu dulu karena Densus masih belum tuntas kerjanya tunggu waktu nanti Densus memberikan informasi yang lebih lengkap sekarang hanya memang membenarkan terjadi penangkapan di Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan di 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 Sumatera Selatan yang untuk yang gempa di Polri setiap tahun itu membuat satu rencana konfijensi Ada konfigensi terhadap konfigurasi sosial, itu ada namanya operasi aman musa 1, ada operasi aman musa 2 untuk menghadapi bencana, dan aman musa 3 untuk menghadapi terorisme. Sekarang ketika terjadi bencana di NTT, Polda NTT segera menggelar operasi aman musa 2 untuk menangani bencana alam yang sedang terjadi di NTT. Mabes Polri terus memonitor, menyiapkan segala sesuatunya, seandainya nanti Polda NTT membutuhkan sumber daya, maka Mabes Polri akan menggerakkan sumber daya yang ada di Mabes Polri. Kemudian juga, Polda-Polda terdekat, itu juga telah menyiapkan, seandainya nanti Polda NTT meminta bantuan. Polda Bali, Polda NTB, itu telah menyiapkan sumber daya yang ada, seandainya Polda NTT membutuhkan, maka Polda NTB, Polda Bali segera mengirim kekuatan maupun sumber daya yang dibutuhkan. Pertanyaan Polda, Polda NTT membutuhkan sumber daya yang dibutuhkan sumber daya, seandainya Polda NTT membutuhkan sumber daya. Ya, nanti kita sampaikan lagi karena kan ada perubahan ketika penempat penyiapan daripada level dari wilayah itu diserahkan kepada wilayah untuk melakukan assessment. Jadi, Poldi pada saat ini adalah menyiapkan cara bertindak yang disesuaikan dengan kebijakan pemerintah daerah terhadap COVID-19 itu sendiri. Menyesuaikan saja, menyesuaikan, mengamankan, dan juga melaksanakan kebijakan berkaitan dengan penanganan COVID-19 di wilayah masing-masing. Jadi, Polda, Kores akan menyesuaikan daripada kebijakan pemerintah setempat terhadap PPKM, tekol berapa pada wilayah-wilayah masing-masing. Seperti tadi kita tunggu saja, karena ini masing-masing wilayah tentunya akan menyesuaikan daripada kebijakan masing-masing. Artinya, satu daerah dengan daerah lain mungkin akan ada perbedaan. Itu dimimpin. Ini tergantungan dengan masyarakat yang terjadi konsep COVID-19, masyarakat mengerangkan tersebut tersebut, tersebut dari kerajaan ini mungkin memakai Polri memandangnya bagaimana? Ini, Polri apabila ada hashtag, apapun hashtag ini, mencermati semua, menilai semua dengan kepala dingin dan hijau. Kami menilai itu menjadi satu ekspresi yang jujur dari masyarakat, kepada Polri yang masyarakat cintai juga. Jadi, itu bagi masukan, bagi Polri untuk memperbaiki sesuai dengan harapan masyarakat. Dan semua itu, kasus yang dikubadu tentunya telah dilakukan penanganan-penanganan. Prinsipnya, tidak ada pembiaran di dalam organisasi. Anggota yang melakukan tugasnya dengan baik tentunya akan diberi pelanggaran yang positif. Anggota juga yang melakukan pelanggaran tentunya akan diberikan sanksi. Ini bisa jadi komitmen dari Polri untuk betul-betul tugas yang dilakukan Anggota sesuai dengan ketentuan dan juga sesuai dengan harapan masyarakat. Pak, saya berkaitan di Pulau Maju, Pak, sempat menurutkan dulu selama pemerintah itu dipindahkan penegasan aja di Metro Jaya Tengokokok. Sejauhnya, apakah ada asesmen kalau itu sesuai dimana? Kita tunggu saja bagaimana sanksi-sanksi tersebut. Segala sanksi bisa diberikan, disesuaikan dengan kesalahan yang dilakukan oleh Anggota. Itu semua sudah ada takarannya. Ketika Anggota melanggar disiplin, sudah ada hukuman apa saja yang bisa diberikan. Kalau melanggar etika, apa saja yang diberikan, itu sudah ada aturan yang mengatur seperti itu. Yang jelas, prinsipnya di institusi Polri tidak ada pembiaran. Oke, terima kasih, saya masih ada kegiatan. Ada laporan apa, penelakuan masyarakat di terpa terkait adanya tahas inset penipuan insetasi sucik modal ALS dengan penggian yang capai 1,2 terlihat. Di mana? Di isi Mekadil Indonesia, Pak. Nah itu, apakah kualitas sudah menerima laporan, Pak, dan laporan penyelitian? Nanti kami cek ke baris itu. Ya, itu kan baru muncul di media sesuai. Tapi pentapa.